Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali sama channelnya angkok umis ya angkok umis mengucapkan banyak-banyak terima kasih bagi para pemirsa yang sudah like comment subscribe share loncengnya gue aja nanti ke laleng di pencet nah misalnya di pencet video sing anyap pasti mungkin ya Nah bagi pemirsa semoga selalu sehat dan sukses selalu ya kali ini atau melihatkan gelombang cinta antorimu gelombang cinta waktu bulan beberapa bulan yang lalu angkok umis sudah mengupload ya Bagaimana caranya memotong bonggol dan memotong daun gelombang yang cinta contohnya seperti ini yang sudah jadi dan mengeluarkan empat daun ya ini yang satu tunasnya daunnya masih kecil ini Hai daun yang pertama kali antok potong dan hasilnya tunasnya seperti ini ya sudah ada mau empat daun Hai waktu itu angkok umis bagaimana cara memotong ya daun ini yang penting memotongnya itu ada bunggolnya kalau daunnya saja misalnya nanemnya seperti ini Hai seperti ini nggak bisa tapi harus memotong ada bunggolnya ya yang tadi kita bongkar ya contohnya seperti ini Hai pinggir Hai ini kita cuci dulu biar kelihatan sama pemirsa ya tunggu sebentar hai 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 jadi ininya seperti ini nih benarnya di sampingnya di sampingnya seperti ini tunasnya ini nanti juga mau mengeluarkan tunas-tunas yang baru Hai ini dari bonggol gelombang cinta yang tadi seperti ini sebelum untuk potong ya ini seperti ini ini bisa ditanam kembali ini bisa ditanam kembali kembali bisa mengeluarkan tunas yang baru ya ini jadi seperti ini seperti ini akarnya sehat sekali ya akarnya sehat jadi kita harus pindahkan ke pot yang ini bisa ditanam lagi di polibek yang bonggol ini nanti akan mengeluarkan tunas baru lagi seperti ini hai 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 ini buat nanam gonggolnya dulu ya biar nanti tunggu tunas yang baru Hmm Hai Hai nanti beberapa beberapa bulan lagi ya nanti tunas seperti ini hasilnya yang paling penting pemirsa memotong pas daun ini harus ada bunggolnya kalau nggak ada bunggolnya nggak akan tunas baru nggak muncul ini medianya atau kumis seperti biasa ada sekam ya ada pupuk yang sudah jadi yang biasanya itu pupuk udah ada sekam bakarnya ada ininya udah lengkap tapi ditambahin tanah sedikit-sedikit saja jangan banyak-banyak kalau tanahnya banyak nanti akan bantut biasanya tuh medianya bantut pertumbuhan untuk tanaman kurang jadi sedikit saja tanahnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah seperti ini ya baru kita siram air secukupnya siram air secukupnya setelah dua minggu biasanya atau kumis tuh kasih eh pupuk penyedap ya di sini atau kumis ambil penyedapnya dulu contohnya seperti ini ya nah ini penyedapnya setelah dua minggu baru dikasihkan di sebelah sini ini kira-kira setengah sendok teh ya kira-kira setengah sendok teh ditaruh di pinggir sebelah sini jangan terlalu dekat dengan batangnya ya jadi disini saja kita baru tutup ya setelah ini ditutup baru kita siram ya pas ngasih penyedapnya itu posisi medianya itu pas waktunya siram pas kering ya pas kering waktunya disiram baru kasih penyedap ditutup disiram inilah gelombang cinta ya beberapa bulan yang lalu antokumis upload ya bagaimana cara memotong bonggolnya memotong dari daun bonggolnya atau kumis tanam ya sekarang inilah hasil dari batang daun gelombang cinta waktu yang kemarin atau kumis dari bonggolnya yang tumbuh banyak sekarang dari daun sama bonggol ya semoga bermanfaat bagi anda semua jangan lupa di like, komen, subscribe, share aja ke lainnya loncengnya gue di pencet ya chat matungun, tunggu video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati